Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tapi kalau saya punya prinsip Kalau dikatakan kesuksesan seorang suami Berangkat dari doa seorang istri Saya punya prinsip Di balik kesuksesan seorang laki-laki Akan ada banyak mantan yang menyesali Segenap panitia Hud kemerdekaan Republik Indonesia Kebupaten Cilacap Yang saya banggakan Bapak ibu Kamuslimin wal muslimat Warga Cilacap Wong besa Anak drone malah gak matang Pura-pura gak lihat Supaya gambarnya eksotis Segenap warga masyarakat Kabupaten Cilacap Yang berbahagia Beli kecap Di kota baru Hai wang Cilacap I love you Saya bersyukur Malam hari ini Dimampukan oleh Allah Untuk bisa hadir dan silatur rahmi Bersama Bapak ibu warga masyarakat Cilacap atas undangan Bapak Bupati Baru 25 hari Bapak Bupati Saya pulang haji Maka malam hari ini Saya ingin mendoakan Mudah-mudahan Semua orang Cilacap Segera dipanggil oleh Allah SWT Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji Dan umroh Bapak ibu yang saya muliakan Saya Meyakini Bahwa tidak ada Satupun kejadian Baik yang buruk Maupun yang baik Kecuali atas izin Allah Saya ingat betul Ketika ada undangan masuk Dari Kabupaten Cilacap Sistem penjadwalan saya Itu kan zonasi Bapak Bupati Artinya apa? Sekali jalan Kalau ke barat Ke barat semua Kalau ke timur Ke timur semua Kalau ke medan Sumatra Sumatra semua Kenapa? Karena saking banyaknya Jadwal permintaan masuk Sebelum pandemi Permintaan yang masuk ke pondok Untuk saya hadir Di sebuah acara Satu hari minimal Ada 500 WA Sekarang sudah Mulai normal kembali Lebih dari 300 WA Persoalannya adalah Dalam satu bulan Saya hanya bisa mendatangi Acara maksimal 120 lokasi Itu pun satu hari Empat sampai lima kali Pertanyaannya adalah Kalau setiap hari Saya pergi dari rumah Nah Kelone kapan? Saking banyaknya yang masuk Kita bingung Pak Bupati Bagaimana cara Menjadwal Tapi kemudian Saya meyakini Bahwa semuanya Sudah diatur oleh Allah Termasuk kemudian Saya ditakdirkan Untuk bisa hadir Malam hari ini Karena saya punya Keyakinan Manusia Boleh berencana Tapi isi ATM Yang menentukan Tapi Allah Yang menentukan Maka saya bersyukur Malam hari ini Bisa silaturahmi Dengan warga Cilacap Sebagaimana yang Disabdakan oleh Kanjing Nabi Barang siapa Yang ingin Dipanjangkan Umurnya Yang pengen Dimudahkan Rizkinya Maka hendaknya Dia menyambung Tali silaturahmi Kayak orang desa Malah dadadada Goblong Goblong Diam aja Balik Sekian Makin Janda G Dadadada Maka silaturahmi Malam hari ini Silah Itu artinya Nyambung Rahmi Itu artinya Kasih sayang Silaturahmi Berarti apa Nyambung Kasih sayang nyambung katris nan barang siapa yang bersilaturahmi satu, semua yang hadir saya doakan, dipanjangkan umurnya amin nomor dua, dimudahkan rizkinya amin yang jomblo, digampangkan jodohnya amin santai mas Allah menciptakan manusia berpasangan-pasangan, betul? itu artinya, kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia kamu jomblo kamu naksir aku ya aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret maksudnya apa? berdekatan tapi tidak pernah jadian apa? ganteng banget nyainya lah kalau sama bupati kan ganteng aku nah berbicara mengenai silaturahmi kita mengenal silaturahmi kita dengan Allah dalam bentuk sholat silaturahmi kita dengan Rasulullah dalam bentuk sholawat dan silaturahmi sesama anak bangsa Indonesia adalah silaturahmi panca silaturahmi panca silah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah saya pengen mendudukan perkara silaturahmi ini dengan baik dan benar jangan sampai kemudian Anda mempunyai paham yang salah atau salah paham terhadap silaturahmi kebangsaan tentunya dengan cara dengan cara berguru kepada guru yang baik dan benar hari ini saya mendapatkan satu video bahkan mungkin dua yang agak menggelitik seseorang yang mengatakan di dalam surat An-Nas ada ayat yang bunyinya sesungguhnya Allah menciptakan jen dan manusia untuk beribadah ayatnya katanya siapa dia dukun yang lagi viral Syamsuddin orang setruk disetrum keris bisa nyetrum katanya kerisnya sakti ternyata beli di Sopi mohon maaf Pak Bupati saya kan mencatat Kia itu modelnya ada lima berapa bu lima tolong lihat jari saya jangan lihat cincin saya pamer matanya sopot aku malu eh semoga ketinggalan ya ini gue maning ya pengajian amplopi pas-pasan kelahan cincin ya Kiai sekarang itu modelnya ada lima Pak Bupati yang pertama Kiai tutur yang kedua Kiai catur yang ketiga Kiai sembur yang keempat Kiai nganggur yang kelima Kiai ngawur yang pertama Kiai tutur sukanya memberikan nasihat ngajar mulang mo'idoh hasanah tausiah pengajian ini yang banyak contohnya siapa Gus Miftah tapi saya punya prinsip segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab artinya apa kalau pengen mahal harus jadi yang sedikit Kiai itu banyak tapi yang ngurusi lontek jarang siapa Gus Miftah berarti Gus Miftah Kiai Kiai jarang goblok lontek kayak keperimen ya Kiai itu banyak yang ngurusi lontek jarang berarti Gus Miftah Kiai jarang malah Kiai lontek sangel langel kok geting maka mohon maaf Kiai tutur nasihat yang kedua Kiai catur ini Pak Bupati ini biasanya Kiai yang muncul menjelang politik diundang partai abang serbani abang diundang partai kuning serbani kuning diundang partai ijo serbani ijo nganti malaikatnya momen dasik ini menung samudel apa yang ketiga Kiai apa Kiai sembur ini Kiai yang mohon maaf suka nyumuk suka bendoakan suka mengobati tapi ini masih sah boleh Banser rumpamanya pengen kebal datang ke Kiai sembur yang lucu dulu ada Banser pengen kebal datang ke tempat saya saya bilang Banser saya itu Kiai tutur saya itu orang yang rasional saya berbicara islam menggunakan logika maka banyak orang masuk islam melalui saya kalau kamu pengen kebal datang ke saya kamu salah saya tanya biasanya kalau kamu kebal dikasih apa biasanya kalau saya pengen kebal disuruh nguntal gotri saya bilang kalau nguntal gotri bisa buat kamu jadi kebal mau sekalian diuntal saya pelak maka kalau anda datang ke saya salah tapi kalau anda berbicara soal islam yang rasional islam yang ramah islam yang menyenangkan islam yang happy islam yang enjoy ketemu Gus Miftah maka saya banyak mengislamkan orang saya tadi cerita sama Pak Bupati sampai hari ini sudah 200 orang yang masuk islam melalui Gus Miftah rata-rata mereka datang ke tempat saya kenapa Bapak Ibu karena mereka menganggap islam saya itu asik saya datang tamu dari Australia namanya Antonio Skodori malah kok ya iwak dari Kanbera jauh-jauh datang dari Kanbera naik pesawat datang ke Jogja naik pesawat sebelum saya lanjutkan info-info kopi ini adem info Gus adem mana lalari eh panitia kopi panas bro masa adem coba untuk kamu li ada lalari lagi eh panitia kopi yang panas iya panitia ini lucu kia ini ganteng tutup peping ini lho Pak Bupati ini lho Pak Bupati cara membahagiakan warga itu gampang ngundangnya Gus Milita ngaji diajak seneng insya Allah ditagih pajak lancar Pak Bupati selalu Allah Nabi Muhammad orang ini datang ke Pondok namanya Antonio Skodori orang Australia begitu ketemu saya dia bilang Gus Milita I will to be a Muslim saya pengen jadi orang Islam saya tanya why kenapa anda datang ke Jogja jauh-jauh pengen jadi orang Islam mencari saya pertama saya tanya kamu tau saya dari mana dia bilang dari medsos dari Youtube makanya kenapa Pak G.E. saya takil memberikan saya julukan wali Youtube ini sekarang malah ada lagi Pak Bupati saya kemarin dikasih julukan dari King Andy Metro TV apa wali bokong truk kenapa? karena saya selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk ada 300 truk lebih bokongnya bergambar Gus Miftah yang paling menyedihkan satu mobil tanki sedot WC gambarnya Gus Miftah dan kuotnya gak asik silidmu adalah rejekiku saya jadi teringat Pak Bupati Imam As-Syafi'i itu pernah mengatakan saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh tujuan Imam As-Syafi'i mencintai orang soleh apa? kata dia karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh singkat cerita Miftah ini tidak soleh enggak julukan saya pun ngeri presiden para pendosa rakyatnya siapa? yorai-rai kayak kiyak pendosa semua tapi kalau ibu-ibu disini saya lihat wow wajahnya glowing-glowing lihat wajahnya wow lihat kakinya weh Allahumma kopi panas teka Al-Fatihah singkat cerita Pak Bupati saya ada fans dari Kalimantan Selatan dari Banjarmasin masih 5 jam perjalanan anaknya hamil 5 bulan atau 7 bulan saya lupa tiap mau tidur nonton Youtubenya Gus Miftah setiap tidur ngelindur nyebut namanya Gus Miftah untungnya orang Kalimantan kalau yang ngelindur ibu-ibu hamil di Cilacat kan ini orang khawatir ini orang Kalimantan nah anaknya bilang Pak mau datang ke Jogja minta video ucapan supaya bayi saya selamat saya minta air putih dari Gus Miftah karena yang minta anaknya sedang hamil bapaknya cari uang saku terkumpulah uang 500 ribu sampai Banjarmasin uangnya habis mau nyebrang sampai Jogja dia bingung naik apa begitu di pelabuhan lihat terk bokongnya ada gambar Gus Miftah waktu itu saya tanya kuotnya adalah cukup rokep dan atit yang menilai amalku cangkemu rawsah melu melu itu kuot yang paling viral dari saya selain jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa kemudian soal jumlah ada yang paling viral sejumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir amin dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman singkat cerita Pak Bupati dia datang ke sopirnya Pak ini terkena jenengan iya bapak mau kemana saya mau pulang ke Magelang setelah selesai ngantar sayur ke Kalimantan ditanya kok bapak kebingungan kenapa saya mau ke Jogja mau soan Gus Miftah tapi saya gak punya uang apa yang disampaikan oleh sopirnya Pak halo bapak berkenan silahkan bareng saya kebetulan saya sendiri saya mau pulang ke Magelang lewat pondoknya Gus Miftah coba anda bayangkan hanya gara-gara bokong truk mampu memberikan pertolongan orang dari Kalimantan ke Jogja padahal siapa hanya gambarnya Gus Miftah coba kalau anda mencintai orang soleh mencintai alim mencintai ulama apalagi mencintai nabi pasti akan mendapatkan pertolongan dari nabi amin makanya malam hari ini anda hadir di niat untuk mencintai orang soleh mungkin orang solehnya bukan saya yang lain tapi minimal saya lebih ganteng maka mohon maaf kita mencintai orang baik ini dalam rangka apa dalam rangka menjadi orang baik maka harus berguru kepada guru yang baik maka guru tutur yang kedua tadi guru catur ini mainan politik yang ketiga guru sembur boleh persoalannya hari ini adalah banyak dukun justru dianggap kiai dukun tau-tau dipanggil Gus saya tadi jengkel juga Pak Bupati saya ditek akun Instagram si Samsudin bilang apa perempuan yang kena penyakit kanker biasanya suka marah sama suaminya istri saya itu gak pernah marah sama saya tiap hari bosok sama saya pekerjaannya cuma solawat tahun 2019 istri saya diponis kanker sama dokter lah kata si Samsudin perempuan yang kena kanker katanya suka marah sama suami kan cangkem bosok istri saya itu Pak Bupati gak pernah keluar rumah tak colo kening malioboro dewi hilang Pak Bupati karena istri saya gak pernah kemana-mana istri saya itu pekerjaannya cuma baca solawat kalau maghrib begini saya cek beliau saya WA Beb ada masalah istri saya jawab iya say tapi kiri sayang ternyata seltoni rojim sama ini kalau kopinya gak datang panitianya seltoni rojim info-info kopi sehingga set-set masih ini buca lemuh temen ya aja lemuh-lemuh saya sering bilang ada penelitian di rumah sakit Pak Bupati laki-laki itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil hati-hati potongnya gede temen ya sarungnya dibuka disini kayak pentil ini salah besar ini ngawur jangan menganggap dukun sebagai kiai akhirnya ngaji salah maka nanti akan saya sampaikan ada kerusakan yang besar yang disebabkan karena orang pinter yang keblinger dan orang bodoh yang ngawur maka sebelumnya yuk biar kayu kita selawatan dulu yuk eh kerja 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 itu jangan makan 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 tetap kurus kamu itu orang NO kayak kamu itu kalau makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan anugerah atau azab kayaknya kamu azab yuk selawatan yuk minta lagu apa baru apa lama Joko Tingkir satu Joko Tingkir Joko Tingkir Ngombedawat ratau dikir si Rae Mumat semarang kali ne budek sing disayang mata ini banyak jombro banyak jombro ternyata di sini hasil aslin amat kalian itu tuku bawang tuku bawang kleru merica wis kebacot sayang mong dianggap nyekel kopling kleru rating kalau ibu-ibu itu beda ibu-ibu itu beda buah belimbing buah pisang raine glowing si gile belang belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkai sang ngelang insya Allah gunanya itu bisa ambil musiknya saja sihirnya kita buat sendiri oke yuk kita bersulawat yuk selamat nabi muhammad sambil minta sama Allah mudah-mudahan dengan selawat ini doa kita dikabulkan oleh Allah amin saya tadi cek istri saya jam 7 malam bunda kamu udah selawat berapa kali alhamdulillah baru 15 ribu jadi sehari istri saya itu biasanya pak bupati selawat minimal 20 ribu maka mungkin saya itu bisa kuat dengan semua keadaan termasuk ketika saya digodani sama telembuk itu mungkin karena istri saya rajin selawat pak bupati lebu juninyong tak keloni bayi selawatan ya ayo bun kelon selawat enak bun yuk selawatan yuk boleh saya berdiri ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri itulah perempuan dimana-mana suka yang berdiri oke kopi-kopi kopi-kopi selawat temen ya info-info info-info kalau kalian mau ini ini insya Allah sawah sawah kawateng kabeh yuk selawatan yuk dia ngonong ngaji ngarepi kaya tungkak es lonjor oke ya salu ala nabi muhammad salatullah salamullah ala tohan rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salatullah salamullah ala tohan rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah 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 pilingonoyen bakal ketimbalan timbalane orakan o wakilan timbalane kang moho kuoso horagal lemasti tipakso horagal lemasti tipakso salatullah takkan semuanya diakan untuk kajik nabi ala tohan rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sandangnya di dikanti putih yenwis udalora geno muli tumpaan nekereta jawa rodo papat rupo menungso rodo papat rupo menungso rodo papat rupo menungso salatullah salatullah salamullah ala tohan rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ini pesannya ini pesannya coba ingat-ingat yenwis mati bondora melu pojo ayu sana sing nemu siapa sing nemu salamullah ala yasin habibillah 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 Pujuni orang nambah Nambah Udah berasalah Yang penting disayang jamaah Salatullah Salamullah Alatoha Rasulillah Salatullah Salamullah Alayaswil Habibillah Alayaswil Habibillah Nasihati yang nom-nom Codot-codot Rahimahumullah Ibet-ibet gorengan kopi Kopi ini durung teka Oh weh Ibet-ibet gorengan kopi Gorengan kopi Diseret sapi Hamid-hamid bocah saiki Turung ijab Beswani ngeloni Milolak seneng ayun dan dirabi Salatullah Salamullah Alatoha Rasulillah Salatullah Salamullah Alayaswil Habibillah Alayaswil Habibillah Salamullah Ini kayaknya kalau Pak Bupati nanti sambutannya di belakang Gak asik Pak Bupati sekarang sambutan Saya tak ngopi Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Bupak Waktu dan tempat dipersilahkan MC ini cangkeme nganggur Yang namanya syukuran itu bukan ketika terpilih menjadi pejabat Untuk apa setelah dilantik jadi pejabat syukuran eh tau-tau ditangkap KPK Yang bener itu adalah setelah selesai menjabat paripurna Tidak ada masalah Membahagiakan rakyat Itu namanya khusnul khotimah Dari jabatan Betul Nah setelah itu baru syukuran Nah saya tanya Pak Bupati punya usaha apa? Saya punya usaha ini, punya usaha ini, punya usaha ini Jadi saya punya gambaran Jadi kalau besok Pak Bupati sudah pensiun Karena usahanya banyak Masih kuat nanggap saya Kan begitu Kalau enggak bahaya Tapi tadi Pak Bupati bilang Gus minta besok syukuran kesini lagi Tapi Hadroh enggak usah diajak Tapi insya Allah saya besok masuk surga Bersama anak-anak Hadroh Tapi yaitu Neng surga ku kalon karo bidadari Kamu Hadrohan Bapak Ibu Dalam Al-Quran itu Pak Bupati Ada ayat yang masjur Ayat yang viral Bunyinya apa? Fasta bi'ul khairat Berlomba-lomba dalam kebaikan Yang perlu kita pahami adalah Berlomba-lomba dalam kebaikan itu Bukan satu posisi diperbutkan oleh banyak orang Salah Yang benar apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing Ibu Bupati jadi anggota DPR Jadi anggota DPR yang terbaik Di sana mungkin ada kajari Jadilah jaksa yang baik Di sana ada hakem Jadilah hakem yang baik Jadi polisi Jadi polisi yang baik Bupati Bupati yang baik Kiai Kiai yang baik Itu namanya Fasta bi'ul khairat Maka walinya Allah itu bisa berangkat Dengan basic yang berbeda-beda Jadi Bupati Bisa jadi walinya Allah Selama apa? Selama amanah Selama kebijakan dan keputusannya Menguntungkan rakyat Selama dia bertanggung jawab Dengan jabatannya DPR Jadi DPR terbaik Saya kemarin pulang haji Ngaji sama teman-teman DPR di Jakarta Gara-gara Kiai Ma'ruf Wakil Presiden bilang Besok penghuni surga Paling banyak dari Indonesia Kenapa? Berdasarkan hadis Yang mengucapkan Masuk surga Penduduk di dunia Yang mayoritas warganya muslim Adalah Indonesia Maka kata Kiai Ma'ruf Penghuni surga paling banyak Adalah orang Indonesia Teman saya anggota DPR Tanya Gus Kalau anggota DPR masuk surga Masuk surga Saya bilang Begitu masuk surga Ternyata ada juga Anggota DPR yang korupsi Nah Kiai Cilacap Tanya sama malaikat Malaikat Itu ada DPR yang korupsi Kenapa kok masuk surga? Dijawab sama malaikat Pak Kiai Cilacap Anda yang sabar DPR koruptor itu masuk surga Hanya kunjungan kerja Hati-hati yang korupsi Hati-hati Masuk surga Hanya kunjungan kerja Nah Menjadi yang terbaik Kalau kemudian Sudah banyak orang baik Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan Cuman satu Saling tolong menolong Makanya kemudian ada istilah Sinergi Kolaborasi Untuk apa? Untuk membangun bangsa Indonesia Yang besar ini Kiai Kiai Kolaborasi dengan Bupati Karena sejarah membuktikan Bupati Pemimpin besar Pemimpin besar selalu dikawal oleh Kiai Raden Patan Demak Kenapa bisa menjadi raja yang berhasil Sultan yang top Karena dikawal wali sono Demak Hancur Muncul kerajaan pajak Joko Tinggir jadi raja Dengan gelar Sultan Hadi Wijoyo Kenapa Joko Tinggir bisa jadi raja? Karena manut dengan dawonya kan Jengsunan kali Jaga Halifaharan Ar-Rosid Raja top Kenapa dia berhasil menjadi raja? Karena dikawal oleh Kiai Namanya Abu Nawas Artinya apa? Ini sinergi Tujuannya apa? Untuk mengingatkan Makanya kenapa harus ada Kiai? Kiai itu tugasnya apa? Mu'alim, mudaris, mu'adib, mu'rabi Fungsinya untuk apa? Disebutkan dalam kitab taklim Al-ilmu bila seifin fasehu syaiton Ilmu tanpa guru-guru Ne setan Salah milih guru Guru nembah ne setan Makanya dulu saya menolak Kalau orang belajar hanya mendengarkan radio Tanpa tahu siapa yang berbicara Karena bagi saya mohon maaf Radio kuwi ada suara tanpa wujud Lah ada suara ini ada wujud Tidak jeneng Antot Makanya dulu ada lagu bu Son sembo resmiki Masyo tahu dan jeruati Jadi kalau kita berguru hanya dengan suara gak jelas orangnya Berarti guru ne entot Kalau guru ne entot Mondoknya dimana? Al-ma'adus salafiyah Al-ma'adus salafiyah Al-silitiya Seharusnya itu kalau gue minta pengajian Di belakang ada hadro ada band Jadi nyanyinya enak Kenapa ini gak ada bandnya? Karena anggaranya pas-pasan Hei ketua panitia besok dikasih band Kan kalau hadro gak bisa nyanyi Apalagi rupa-rupakin rung amplopan Wah Rah masalah Nanti diamplopi diterima ya Gak diamplopi ketua panitia di WA Yang dibutuhkan hari ini adalah sinergi Kolaborasi Kerja sama tim Makanya bangsa ini bisa besar Kenapa? Karena funding fages Yang berbeda agama Yang berbeda suku Tetapi mereka mampu bersatu Untuk menjadikan bangsa ini merdeka Maka saya bilang Wali Songo itu terkenal alim Pak Bupati Mashur hebat Tetapi setiap punya proyek Mereka kerjakan bareng-bareng Kenapa? Karena mereka mengajarkan Afdolul Amalibil Jamaah Amal itu paling baik dilakukan bersama-sama dan jamaah Contoh Bangun Majid Demak Anda pernah ke Majid Demak? Belum Orang di duit Kenapa sih ngomong-ngomong? Macam matanya Oh matanya Kayak tukang las Padahal matanya Itu canggapnya Bosok temen ya Kamu tak kasih uang Oh kamu minta uang juga Ceweknya minta uang Sebagai mas kawin Iya Emangnya aku cowok apaan? Apa? Oh pengen buka kacamata? No Saya tidak akan buka kacamata Kalau saya buka kacamata Janda pingsan tau Mereka penasaran Pak Bupati dengan mata saya Jangan dong Saya sudah berdiri Minta kacamata dibuka Nanti minta lagi Selananya buka Kenapa? Emangnya aku cowok apaan? Saya duduk dilihat wajahnya Saya berdiri dilihat sarungnya Bah Kan aku jadi gak enak Saya kasih tau Bapak Ibu Ini bagaimana Para orang-orang terdahulu Mengajarkan kita Semangat persatuan Ini dalam rangka Mengisi kemerdekaan Coba anda lihat Mejid Demak itu Sebenarnya proyeknya siapa? Itu merupakan kerja Dari Kanjeng Sunan Kalijogo Apakah Kanjeng Sunan Kalijogo Membuat Mejid itu sendiri? Ternyata tidak Beliau melibatkan semua wali Pertanyaannya Kenapa? Karena Kanjeng Sunan Kalijogo Pengen Semua daerah yang ada di Indonesia Memiliki sense of belonging Rasa memiliki terhadap Mejid Demak Maka Sunan Gunung Jati Datang dari Cirebon Bawa kayu Sunan Ampel datang dari Surabaya Bawa kayu Semangat yang dibawa apa? Persatuan Itu juga yang dicontoh oleh Presiden Jokowi Ketika membuat Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Apa perintah Presiden? Semua Gubernur Membawa tanah dan air Dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia Semangat yang dibawa apa? Menghargai kearifan lokal Supaya orang Indonesia Dari manapun daerahnya Apapun sukunya Memiliki sense of belonging Rasa memiliki Goblopnya Orang bilang Kenapa Ibu Kota dipindah ke Kalimantan? Presidennya percaya Klenek Percaya Dungon Dia bilang apa? Kan Kalimantan tempat buangan setan Jendermate Ebles Akhirnya apa? Tangkap polisi Cangkep bosok Kalau Gus Mipta beda Ditanya Gus Apa pendapatnya tentang Ibu Kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab Bagus Gak masalah Ibu Kota dipindah ke Kalimantan Asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan Iya Semangat yang dibawa Presiden itu adalah persatuan Maka saya bilang Pak Bupati Sehebat-hebatnya Superman Kalah sama Super Team Superman itu goblok Buktinya apa? Badannya besar Bajunya es Lebih goblok lagi apa? Nganggu sempak Neng jaba Yang paling goblok siapa? Kita Kenapa? Tahu orang goblok Kenapa ditonton? Untuk menjadikan bangsa Indonesia itu besar Bapak Ibu Itu dibutuhkan semangat kebersamaan Persatuan Maka dikatakan Al-Ibtihadu Asasun Najahi Persatuan itu merupakan dasar dari kesuksesan Coba kita lihat Kenapa Indonesia menjadi negara Yang prosentase keberhasilan menangani COVID termasuk terbaik di dunia Karena ada sinergi Dari pemerintah Polri TNI Masyarakat Masyarakatnya sadar Pemerintahnya berusaha Ikhtiar Ikhtiar Untuk segera menormalkan kembali bangsa Indonesia dari COVID Dan Anda tahu Indonesia lebih hebat kemudian penanganan COVID dibandingkan Amerika Kenapa? Karena adanya semangat persatuan Pemerintah TNI Polri Masyarakat sadar Muncul COVID Pemerintah kasih BLT Tapi lucunya dicilacap Begitu ada BLT untuk orang miskin Semua orang ngaku miskin Muncul lagi BLT Untuk UMKM Pengusaha kecil Semuanya ngaku pengusaha kecil Makanya kemarin saya ketemu Presiden Pak Presiden Besok mau bikin BLT lagi Untuk orang gila Pertanyaan saya Apakah orang cilacap ngaku-ngaku? Gila Tapi COVID di Indonesia keren ya Walaupun sekarang COVID sudah kehilangan wibawanya Sudah tidak mematikan Coba Muncul varian Alpha Langka masker Muncul varian Delta Langka oksigen Begitu muncul varian Omikron Langka minyak goreng Hanya di Indonesia COVID Muntal minyak goreng Tapi Alhamdulillah Saya terima kasih sama Bapak Ibu Karena kesadaran kita Mau divaksin Alhamdulillah Pak Bupati Kita semuanya hari ini Bisa pengajian normal Walaupun tetap kita harus berhati-hati Saya sebelumnya bilang Kematian itu urusannya Allah Tapi ikhtiar itu urusannya manusia Banyak orang Yang kemudian gak pakai masker sama sekali sehat Tapi mohon maaf Kembali kepada takdir Kematian urusan Allah Tapi ikhtiar adalah urusan manusia Yang lucu tangga ninyong Awal-awal COVID Wadih banget kali COVID Pakai masker dobel lima Kalau beli apa-apa dari luar dicuci Pak Beli apa-apa dicuci Beli obat dicuci Yang saya bingung beli daun dicuci Ke pre-men ya Eh Tiga bulan setelah COVID Saya ditelepon Mati Apakah karena COVID? Tidak Dihajar istrinya Karena gak punya penghasilan Nah Kebersamaan ini yang kemudian pengen saya sampaikan malam hari ini Kenapa bangsa yang besar Indonesia Dengan perbedaan suku Perbedaan agama Ras dan golongan Tetapi bisa menjadi bangsa yang besar dan akur Ternyata ada sebabnya Bapak Ibu Maka Saya akan sampaikan ini Supaya bangsa Indonesia ke depan Insya Allah menjadi bangsa yang lebih besar Amin Bangsa yang lebih maju Amin Saya dibilang begini Pak Bupati Gus Mipta kan ngomong begitu karena Jokower banget pendukungnya Jokowi Enggak Saya punya prinsip Saya menjadi umat yang moderat Artinya apa? Presiden Pemerintah benar Kita dukung Salah kita kritisi dengan cara yang baik Artinya apa? Posisi saya di tengah-tengah Supaya apa? Pemerintah ini menjadi balance Pak Bupati benar Kita dukung Salah Keliru jalan Kita luruskan dengan cara yang baik Persoalannya di Indonesia adalah Orang itu kalau sudah cinta Seburuk apapun Tidak akan kelihatan buruknya Tetapi kalau sudah benci Sebaik apapun Tidak kelihatan baiknya Kita harus menjadi umat yang wasatiyah Saya dekat dengan teman-teman TNI Saya Jumat kemarin khotbah Di Mabes Adil bersama Pak Kasat Tapi saya bilang Kalau ada TNI yang keliru Boleh dong saya mengingatkan Saya dekat dengan teman-teman polisi Pak Kapolri teman saya Tapi kalau salah Ya kita ingatkan Kita kritisi Termasuk kejadian hari ini Polisi harus terbuka Supaya apa? Saya mikir Anggota polisi saja Masih bisa ditekan Diancam-ancam Dibunuh Apalagi rakyat Makanya polisi harus terbuka Tapi anda yang tidak tahu Tidak usah komentar Cangkemmu menengbaik Malah anak saya ngomong Polisi Nembak polisi Di rumahnya polisi Ditangkep polisi Diperiksa polisi Sengmumet Tidak saya polisi Kamu kalau tidak tahu persoalannya Diam saja Tapi saya mencatat ya Pak Bupati Semua kasus di dunia Itu rata-rata berangkatnya Dari perempuan Makanya Perempuan itu menakutkan Tapi saya cinta Masa aku cinta laki-laki Coba Adam itu terusnya Dari surga Gara-gara siapa Hawa Makanya kenapa Ada hadis bunyinya Asyadul jihad Jihadul hawa Jihad yang paling berat itu Melawan hawa Napsu Pertanyaannya Kenapa setiap ada nafsu Dimulai dengan hawa Karena yang bikin nafsu Dan emosi itu adalah Hawa Kok ketingan Perempuan Makanya Pak Bupati Saya punya prinsip Tolong diingat-ingat Perempuan itu Kalau disakiti Tidak pernah lupa Tapi kalau menyakiti Tidak pernah ingat Itulah perempuan Betul Wongi ya teka Ya melungguyu Biasanya jilbabnya pink Yang jilbabnya putih Insya Allah Lebih parah Pertanyaannya adalah Bagaimana Sebagai generasi muda Kita menjaga Kemerdekaan ini Atas warisan Para pejuang Ayo Selawatan yuk Bawa hape apa enggak Bawa hape apa enggak Coba hapenya Semuanya dihidupkan Saya ajak Untuk selawat NKRI Dan selawat malam Jumat Hpenya semuanya Dinaikkan Mesti hape ini Cross Flashnya Reduk Ayo selawatan dulu yuk Enaknya ngundang Gus Miptage ya Pak Bupati Ya ngaji nyambil konser ya Ini kok murah Ya Allah Semuanya diangkat Tolong lampunya dimatikan dulu panitia Kalau enggak mati Ketua panitianya dimatikan Ayo Semuanya hape diangkat Mohon panitia Lampu diatas dimatikan Supaya lebih sadu Untuk cilacang Supaya ini Di akhir masa jabatan Pak Bupati punya kenangan Dengan kita semuanya Amin Kita doakan Pak Bupati selamat Amin Kita doakan Pak Bupati panjang umur Jadi orang sedunia Mati Pak Bupati Hidup sendiri Panitia Ijin Lampu dimatikan dulu dong Siapa ketua panitianya Arane Yang ini loh Yang arah ke sana Yang arah ke sana Yang arah ke jamaah Apa perlu digebuk dulu Pakai tongkat saya Ya semuanya hape diangkat Semuanya diangkat Digoyang ke arah kanan Bapak Ibu dulu ya Ke arah kanan dulu Semuanya diangkat Woy lampu pantai ini co Semuanya diangkat Tolong digerakkan ke arah kanan Bapak Ibu dulu Saluh Allah Nabi Muhammad Salih wa salim da'iman ala ma'da Salih wa salim da'iman ala ma'da Wal'ali wal'ashabi Salih wa salim da'iman ala ma'da Salih wa salim da'iman ala ma'da Tolong dijawab yang banter bareng-bareng Kami cinta tanah air Kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga Demi kecayaan bangsa Hindunisya Salim wa salim daiman ala amada Wal ali wal ashabi maqad wa hada Wal ali wal ashabi maqad wa hada Saben malam jumat Nang kuburan Mangku tangan Salim wa salim daiman ala amada Salim wa salim daiman ala amada Wal ali wal ashabi maqad wa hada Kepaco temenan Salim wa salim daiman ala amada Salim wa salim daiman ala amada Wal ali wal ashabi maqad wa hada Wal ali wal ashabi maqad wa hada Musik berarti maqad wa hada Salim wa salim wa salim daiman ala amada Wal ali wal ashabi maqad wa hada Salim wa salim wa salim wa salim daiman ala amada Alhamdulillah Ngopi dulu Bismillah Sudah selesai pengajiannya? Sampai jam berapa? Oke pengajian sampai subuh dengan cara menonton Youtube masing-masing nah lampunya hidupkan lagi nge-germet-germet gini peteng-peteng ya apa kartunya sudah khusus untuk kamu tak nyanyikan losdol losdol dan lanjut lehmu maksiat tutup no seneng merasa mikir mak akhirat nanging elingono yen israel nakokno kabarmu tandani ikura rindu nanging pingin banget jabut nyawamu matek salamnya duluanan hape bae apa ini keras beka kalau ngaji dengan Gus Mipak ngaji alon aku ngaji alon halon merko sadaraku sopo santri sing nakal rais sopo aku ngaji halon halon merko sadaraku sopo halimah siat sing kakeyan toso lah ini betul aku mundur alon alon merko koe ragelam kelona santai baik makanya banjar anak-anak muda eh segera menikah nanti tak kasih tip bagaimana mengisi kemerdekaan kamu nikah ingat menikah itu membukakan dua jalan satu jalan rezeki nomor dua jalan bar barokah goblok bayi loh primen mergane buku mati ya jalan barokah jalan bayi kan aku jadi ingin jalan bayi momen dasu oh jalan barokah jalan bayi cekin lemuh temen ya tapi ini sebenarnya gak gemuk ada teori 100 kilogram di bumi itu sama dengan 30 kilogram di Mars itu artinya kamu gak gemuk hanya salah planet tapi ya jangan insecure hanya gara-gara gemuk sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi kenapa? karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan tidak pernah fokus kepada perasaan iya santai bu kamu yang hitam santai saja cantik itu tidak harus putih tapi harus cewek cantik itu dari 3 hal dari sananya dari dananya dan dari letak kameranya makanya cantik itu relatif filter itu alternatif tapi saya pak bupati tersinggung kalau ada orang posting edit foto cakep-cakep kasian Gus Mita yang sudah cakep dikira editan cowok itu cewek itu paling benci dengan cowok 1 otak kosong 2 omong kosong 3 dompet kosong pengen 2 bujuwayu ingat jatuh cinta pakai perasaan merawatnya pakai penghasilan saya ditanya pak bupati sama istrinya Dedy Korbuser ada gak Gus Kriteria suami jahat? oh ada siapa itu suami jahat? suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya santai bapak-bapak masih sore ibu-ibu kita muliakan nanti malam kita bantai itu adik-adik santri masalah cantik-cantiknya santri mana itu deh pakai jibah putih? eh? santri mana? ya saya doakan para santri besok dapat suami kiai amin rambutnya gondrom pakai camata belangon pakai tongkat ya adik-adik saya ingatkan cantiknya wajahmu hanya akan menemani mu sampai tanah tapi cantiknya akhlakmu akan menemani mu sampai janah wah ya kalau ada cowok suka sama kamu bilang sama cowokmu mas kalau kamu mencintaiku jangan taklukkan aku dengan I love you tapi taklukkan aku dengan kobil itu wah ngana tau bulat digoreng dadakan cuwil kergane lima ngatusan kok masuk anakmu gue dirasakan enak model gratis disana cadut itu selalu Allah Nabi Muhammad bagaimana kita mengisi kemerdekaan coba kita lihat kun aliman jadilah orang alim makanya Pak Bupati bilang apa kudu pinter kalau kamu tidak bisa alim kau muta aliman jadilah orang yang berusaha alim belajar sekolah mondok kalau tidak bisa alim tidak bisa muta alim al-mustanian jadilah orang yang mendengarkan orang alim makanya dibuat pengajian makanya kalau ingin cilacap baik sering-sering undang kusmita tapi yang mahal kenapa? eh? gratis saya kasih fakta saya tanggal 10 Juni diundang Pak Jokowi pengajian di JCC Jakarta Convention Center acara hut emas hit me sama pas pampres saya dikasih waktu 8 menit berbicara ekonomi berkah bangsa Indonesia 8 menit saya pulang dikasih amplop 150 juta nengma jenang ya Allah tapi gak masalah karena saya datang atas nama cinta cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang maksudnya apa? wujudnya tidak nampak tapi hangat yang bisa dirasakan pengalaman matanek kayak bosok temen ya emang ini yang gawiannya ngompol apa ya? kenakmu yang gue pampem porsi kunal iman jadilah orang alim pasti ini nomor urut pertama jadi apa? bangsa Indonesia hari ini butuh orang pinter yang tidak hanya otaknya tapi juga hatinya akhlaknya betul? pejabat yang korupsi itu orang goblok apa orang pinter? pinter tapi gak punya akhlak hati ini bosok maka saya selalu bilang hewan yang makan tanduran yang sawah arane bacing tapi kok ada pejabat nguntal uangnya rakyat namanya kenapa ngomong bacingan lihat aku makanya saya bangga dengan Bupati Cilacap sudah 15 tahun rakyat yang masih cinta berarti dengan tiang saya Pak Bupati tapi rasa mau tambah saya nampak apa? salim kamu kan cowok Bapak Ibu yang saya melihatkan ini saya mau bilang sama adik-adik bahwa kesempatan kita sebagai anak manusia untuk menjadi orang besar itu sama tadi Pak Bupati bilang mungkin saya banyak kekurangan ya di balik kekurangan pasti ada kelebihan betul? dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian yuk kan disusuk ya jujul ya gak mungkin manusia itu terlahir tidak mempunyai kelebihan sama sekali kenapa kemudian ada profesi yang berbeda ada DPR ada Bupati ada Jaksa ada Polisi ada Tentara ada Kiai ada Banser dan lain sebagainya karena Allah memberikan kelebihan yang berbeda-beda saya kalau disuruh jadi Bupati kayak beliau mungkin gak bisa mau bisanya Presiden kan Presiden para pendosa gagah kan dosa ninyong oke tapi sebaliknya Pak Bupati mungkin disuruh Tau Siah gak akan semenarik saya apalagi memang ganteng saya yang perlu kita lakukan satu memaksimalkan potensi masing-masing dan kamu jangan pernah meragukan masa depanmu ingat masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe artinya apa gak ada yang tahu seperti sekumpulan seperti sekumpulan tempe maka kemudian apa tekuni yang kamu bisa dengan istikomah istikomah itu apa konsisten istikomah itu pasti berat kenapa karena kalau ringan namanya istirahat saya kemarin ditanya sama siapa Lesti Kejora atau siapa saya lupa Gus kenapa ya kok rumah tangga rumit iya dong rumah tangga itu pasti rumit karena kalau sederhana namanya rumah makan betul makanya jalani semuanya dengan ikhlas ikhlas itu ciri-cirinya diam karena kalau ngomong namanya iklan jangan sampai kamu menyesal karena penyesalan pasti tempatnya di belakang karena kalau di depan namanya pendaftaran saya ingin apa kita isi kemerdekaan ini dengan kemampuan kita masing-masing untuk saling mengisi tapi ingat syaratnya tetap dengan apa dengan ideologi yang sudah diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita makanya untuk menjadi orang alem itu butuh guru pesan saya satu Pak Bupati saya dulu punya kebijakan minta kebijakannya Pak Gubernur kalau di Jawa Tengah ada ASN pegawai negeri aparatur negara yang mempunyai paham tidak mencintai NKRI mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi negara tidak mau hormat merah putih mohon maaf ini orang-orang yang sudah terpapar paham radikalis dan intoleran Pak Bupati kalau di Cilacap ada orang seperti itu pecat Pak Bupati betul saya ditanya begini Gus Minta kok cinta banget dengan Indonesia kenapa sampai saya punya belangkon itu merah putih Garuda saya itu luar biasa belangkon saya itu semuanya terjual mahal saya jual belangkon dua kali yang pertama di Jawa Timur gerakan santri asuh anak santri Jawa Timur saya jual belangkon laku 200 juta Pak Bupati kemarin muktamar NO di Lampung saya jual belangkon saya sumbangkan ke muktamar belangkon saya terjual 900 juta coba anda bayangkan belangkonnya saya ngatus juta bagaimana sarungnya apalagi isinya isi belangkonya kamu bayangin apa sih kan saya bilang kalau burungnya besar burungnya kecil kalau burungnya kecil berarti burungnya kurang ajar kalau gak dibuka huak matanya awas ya info info gede info saya kemarin sowan yai huda jazuli pengasuh pondok peloso abahnya gus kausar bilang begini beliau leh geba tapi kira-pikir bener ya kuduniki kiai eno no si kentir no ya jangan semuanya kiai itu khusus saya bilang sama Pak Bupati Pak Bupati ya mohon maaf penampilan saya beda dengan kiai-kiai lain soalnya apa saya bilang tadi sama Ibu Bupati kelemahan kiai kita itu kan satu selalu berebut ikan di kolam yang sama tidak berani lompat keluar kolam makanya dulu gak ada kiai yang laku di infotainment ngurusi anak-anak artis Alhamdulillah orang-orang seperti saya bisa diterima makanya kemudian penampilan saya agak bergaya jangan samakan dengan Mbak Mudin Mbak Kau memang jenang ya mesti beda ya Mbak Mudin sarung yang linteng yang menik lembak menyan ya lumrah baik ngurusi orang desa-desa lainnya kan ngurusi artis jamah lainnya ngata halilintan dari korbuser aurakasi wikasalem fikisu yang terakhir idolanya Pak Bupati lu cinta luna kayaknya ayu temen ngerangkol lainnya eh muncul busi ini harapan harapan saya apa Pak Bupati supaya kemudian anak-anak santri dicilacap satu saat punya gambaran bahwa ternyata jadi kia itu bisa keren kayak kemarin saya dikediri anak kecil usia 7 tahun cita-cita mau pengen jadi apa jadi kia kayak siapa kayak guswil tak kenapa keren sehingga kemudian apa anda punya bayangan bahwa santri itu bisa menjadi apapun dok termasuk kia-kia keren itu jangan semuanya jadi Mbah Moden walaupun Mbah Moden itu penting disini yang ngurus orang mati namanya apa Pak Bupati apa kayib kayak temen ya kayim kayim itu penting coba orang sekelas kayim termasuk orang yang paling penting most important person di sebuah desa coba dari kematian sampai kehidupan orang lahirnya sampai mati sehingga ngurus siapa kayim tapi selama ini kita sia-sia sama kayim kenapa karena dianggap gak keren padahal mereka keren loh koba kalau punya mantu polisi mantumu siapa polisi mantumu siapa tentara begitu punya mantu kayim mantumu siapa kayim padahal kayim penting bupati mati si bungkus siapa kayim kapolres mati si bungkus siapa kayim dandim mati si bungkus siapa kayim kajari mati yang bungkus siapa kayim kayim mati bungkus dewek karena selama ini dianggap gak keren Pak bupati maka anak-anak gak mau jadi kayim maka muncul orang-orang kayak saya singapa besok santri santri bisa menjadi apapun santri bisa jadi presiden siapa gusdur santri bisa jadi wakil presiden kiaim makruf santri bisa jadi kapoli badrotin haiti itu santri kawan saya ayo santri bisa jadi jenderal saya punya banyak kawan jenderal kayak Pak Agus Pak Kasad dulu juga pernah nyantri santri bisa jadi bupati kia betul santri bisa jadi kiai viral siapa samsudin matang santri ini samsudin kia saya ingatkan ya dalam kitab taklim fasadun kawirun akan ada kerusakan disebabkan karena dua hal yang pertama alimun mutahatikun orang alim tapi keblinger atau jahilun mutanasikun atau orang goblok tapi bergedok agama jadi gak tahu agama ngomong agama mendesain agama untuk jualan saya lebih menghargai pesulap daripada dukon kalau sulap itu jelas entertain contohnya Pak Tanah jadi apa mohon maaf Pak Polisi ada Pak Polisi disini ada Pak Kapores oh Bukapol Sek halo Sek kan Bukapol Sek kalau pesulap itu tidak melanggar pasal apapun karena dia hanya entertain hanya menghibur tapi kalau dukon bergedok agama mohon maaf itu berpotensi melanggar KUHP pasal 378 penipuan apalagi kalau pencabulan kayak Rainer Rika saya kebetulan lumayan saya paham paham soal pasal-pasal kebetulan kawan saya Pak Jangsa Agung Pak Burhanudin saya ngerti makanya kalau Panitia Majenang pengajian Karoyi nyongra di Sangoni KUHP 378 penipuan di Sangoni Gus tapi cuma sedikit pasalnya beda 352 perbuatan tidak menyenangkan tahu cuma sedikit Pak Bupati nggak nambai kenapa asal turut serta mate saya kemarin ditanya Gus itu kok sekarang marah investasi bodong ya itu dimana asalnya investasi bodong itu terjadi ketika lebaran di Majenang anak-anaknya nerima angpau nerima uang saku dari tetangga-tetangganya ibunya bilang nah uangnya ibu simpan ya nah hati-hati inilah pertama kali anak mengalami penipuan investasi bodong siapa tersangka nih iya 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 anak-anak cilik kayak iya anaknya diapusi keprimen mumpung ingat ya Pak Bupati saya yakin di Cilaca bulan Muharam itu banyak santunan anak yatim yang saya harapkan satu tolong jaga marwah kehormatan anak yatim caranya bagaimana Pak Bupati saya itu paling gak setuju kalau santunan anak yatim anak dinaikkan ke panggung santunannya gak berseberapa tapi anak dipermalukan di depan panggung ini tolong ya kalau yang saya lakukan Pak Bupati biasanya kalau saya nyantuni mereka saya datangi ke rumahnya untuk apa dinaikkan panggung panitia golek raibah ya mendingan disowani apa kemudian yang ingin saya sampaikan satu kalau anak itu punya mental kere Pak Bupati setiap bulan Muharam dia berharap dipanggil ke panggung artinya apa menumbuhkan mindset mental kere tapi kalau anak itu cerdas merasa dipermalukan di depan banyak orang makanya aku dengan orang yang ngopeni anak yatim berdekatan seperti dua jari ini di surga ini siapa orang yang mampu menjaga kemuliaan anak yatim jangan dipermalukan kalau mau nyantuni datangnya rumahnya kalau mau nyantuni datang sekolah bayari SPP-nya betul nyantuni mau sakit TNU di lus-lus tidak saya uang 10 nyuh 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 ya masaknya temen betul enggak saya itu Alhamdulillah saya nyantuni orang banyak tapi saya enggak mau bikin pondok pesantren pondok pesantren khusus anak yatim santri saya di pondok itu gratis Pak Bupati termasuk ada anak-anak beberapa dari Cilacap dan saya seneng urusi mereka santri itu kalau makan subhanallah gunung merapi pindah ke piring saya ditanya sama orang Gus bikin pantiasuan enggak saya malu kadang-kadang bikin pantiasuan kenapa anak yatim dikumpulkan di pantiasuan jadi bahan pengasuh untuk bikin proposal ngalor ngidul jaluk sumbangan begitu duit yang ngumpul orang yang ngopeng anak yatim malah gitu ke mobilnya pengasuh kan bajingan mobilnya diturisi pantai asuhan aldermisi yuk kita jaga kemuliaan anak yatim saya hormat kepada mereka yang mau ngopeng anak yatim tapi wallah janganlah sekali-kali kamu mendekati anak harta anak yatim neraka itu haram haram bagiannya melu-melu kacamata air melakai tukang pijat maka apa berusaha untuk menjadi alim kenapa potensi kita besar kita selama ini dijajah oleh paham-paham dari luar dalam rangka apa mereka pengen menguasai bangsa ini Bapak Ibu saya bilang kemarin Bapak Bupati kenapa orang-orang luar pengen menguasai Indonesia tidak dengan menggunakan agresi militer karena mereka mikir kalau Indonesia dibuat perang seperti Rusia dan Ukraina mereka mikir kenapa dulu masa perjuangan Belanda yang punya alutsista yang komplit kalah dengan para pejuang yang menggunakan bambu runcing sekarang saya kemarin hari Jumat dari Mabes Ade saya tanya sama Pak Wakasar kebetulan beliau teman saya Pak Agus Pak bagaimana alutsista bangsa Indonesia hari ini kita terbaik kita bisa bersaing dengan negara-negara di dunia sehingga Pak orang yang punya kepentingan menyerang agresi militer Indonesia tidak akan berani mereka mau menembak Indonesia perang di Indonesia mahal biayanya nanti tank masuk kena parkir mengwese bayar rong emu mikir baru baru mau tidur berdagang asungan kacang godok jangan goreng jangan goreng pusing tentara-tentara sana maka bagaimana cara menghancurkan bangsa Indonesia dengan memecah belah anak bangsa dengan cara apa menawarkan ideologi baru menawarkan paham baru memaksakan pahamnya yang paling benar sifatnya seperti apa menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan semua orang lain yang berbeda dianggap salah bila perlu dianggap kafir neraka contoh Gus Miftah ceramah di gereja tahun 2001 di Jakarta Utara begitu keluar gereja langsung orang teriak-teriak Miftah kafir apa jawaban salah hurrah masalah sahadat maning repot amat alasannya apa katanya saya masuk tempat ibadah agama orang lain itu kafir coba kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir berarti orang cilacah banyak yang kafir karena masuk prambanan dan baru budur mudara wih wih bayar kafir wih berarti dolanmu kurang aduh turumu kurang bengi koncommu kurang oke kopimu kurang kental makanya apa jangan sampai itu terjadi di cilacah bangsa ini memang bangsa yang besar karena perbedaan beda agama ya islam kristen katolik hindu buddha konghuju beda suku jelas 1400 suku beda bangsa iya banyak kerajaan yang ada di Indonesia pertanyaannya adalah kenapa para pendiri bangsa mampu membuat bangsa ini bersatu karena kita punya senjata satu ideologi namanya panca lah sekarang orang luar bilang mencintai negara itu gak ada dasarnya gak ada dalilnya lucunya apa begitu Palestina diserang sama Israel mereka membela mati-matian untuk mencintai Indonesia kamu bertanya apa dalilnya tapi untuk membela Palestina tidak pernah kamu tanyakan apa dalilnya pertanyaan saya kamu orang Indonesia apa orang Palestina berarti Gus Mirtan gak mencintai Palestina saya cinta dengan Palestina tapi saya lebih mencintai Indonesia kenapa karena saya lahir di Indonesia hidup di Indonesia tinggal di Indonesia dan mati di Indonesia itulah alasan saya kenapa mencintai Indonesia yang lucu orang cilacah Pabu Bapak NKRI harga mati begitu beli merah putih bendera nawar goblok goblok NKRI harga mati ngenyang jangan gampang kita terprovokasi dengan paham-paham baru saya bilang kita bangsa yang berbeda tapi Pancasila mengatakan berbeda-beda tetapi tetap satu jua kalau dilihat dari perbedaan saya orang Jogja, orang Jawa, anda orang Cilacap bahasannya meskipun beda Jogja agak halus Cilacap belukuduk, 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 belukuduk tapi ini keindahan Indonesia keindahan Indonesia tadi diperbes saya bilang ada orang Cilacap main ke Bandung masuk kampungnya orang Sunda begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran, orang Cilacap teriak Tainah siapa kaya? dijawab orang Sunda, iya mah Tainah urang urang itu pak persepsi orang Sunda sama ngapak beda kalau ngapak orang itu udang kalau Sunda orang itu orang lah orang ngapak gak terima Tainah siapa kaya? dia jawab sama orang Sunda iya mah Tainah urang orang ngapak langsung teriak inyong rap percaya masa Tainah urang gede ini seki ya? coba dari segi bahasa saja kita berbeda makanya kenapa kemudian kalau kita kaji Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 26 Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan ingat Adam dan Hawa bukan Adam dan Ragil oke Adam dan Hawa bukan Adam dan Ragil mereka diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa ada suku Ngapak suku Sunda suku Jawa tujuannya untuk apa? Lita Arofu untuk saling mengenal yang namanya mengenal itu mas bukan hanya saja saya kenal Pak Bupati tidak tapi saya kenal Pak Bupati sebagai orang Cilacap budaya Cilacap kebiasaan orang Cilacap itu namanya mengenal Pak Bupati kenal Miftah oh Miftah aslinya Ponorogo lahir di Lampung Puja Kesuma Putra Jawa kelahiran Sumatra Santri ini mantan-banyan mantan-preman ada Lonte ada PKS eh PSK kok PKS itu namanya mengenal Pak Bupati tahu kebiasaan saya oh Miftah biasanya pakai belangkon itu namanya Lita Arofu oh kebiasaan orang Jawa seperti itu kebiasaan orang Ngapak seperti itu sehingga kemudian apa? perilaku kita tidak menyinggung budaya orang lain jangan sampai kemudian apa? bahkan urusan agama di Indonesia sekarang dibawa-bawa orang Islam komentar agama Kristen komentar salib salib itu ada jen ebretnya orang Kristen marah orang Kristen komentar koran orang Islam marah padahal apa? meyakini agama yang kita peluk benar hukumnya wajib tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain makanya saya itu bersyukur saya punya pondok pesantren kampung saya 60% Katolik Pak Bupati selatan saya pendeta utara saya kuburan sumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya kuburan ya? maksud agak julie sering tunjuk tangga ninyong tangga ninyong bujurnya mati dikubur hari kedua yang suaminya berangkat ke kuburan bawa kipas angin saya tanya istri kamu meninggal harusnya kamu kasih tahlil kenapa bawa kipas angin? Pak Kiai istri saya wasiat saya boleh meningkah lagi kalau kuburannya sudah kering maka saya kipasin supaya cepat kering delalah musim mudan beda bujurnya ninyong bujurnya ninyong gelem di madu abah saya siap di madu syaratnya asalkan abah mau diracun matamu maka saya berharap anak bangsa hari ini mengisi kemerdekaan dengan apa? kalau dulu para pejuang harus dengan mengangkat perang kita hari ini tidak perlu cukup dengan mengangkat bolpen cukup dengan nulis cukup dengan belajar ingat hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia enggak usah tepuk tangan apa arti tepuk tangan tanpa saweran ya kita semuanya bersinergi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing untuk negara kesatuan Republik Endo Nisa mumpung ini bulan Agustus kita bersyukur kita bersyukur sama Allah saya ajak untuk menyanyikan lagu syukur bersama-sama yuk semuanya berdiri terus sulawat pengajian selesai sudah setengah satu kan aku capek yuk jangan pulang sebelum berdoa sebelum kita menyanyikan lagu syukur untuk kemerdekaan bangsa Indonesia selamat menikmati dari yakin ku taku hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan pak polisi minta beneran merah putih pak polisi di belakang bapak polisi sini saya bawanya pak lebih sang kemurah sang kemurah sang kemurah sembahkan kehadiratmu Tuhan kehadiratmu merdeka merdeka salu ala nabi Muhammad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga menjadi bangsa ampunilah dosa kami ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin bangsa ya Allah tunjukkan mereka ke jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai bukan jalannya orang-orang yang sesat yaitu jalannya orang-orang yang kau murgai ya Allah ya Rabb kami mohon kepadamu ya Allah di malam yang baik di acara yang baik dan di saat kami ketemu dengan orang yang baik kami mohon kepadamu ya Allah siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dalam keadaan bermasalah kau berikan solusinya ya Allah kau berikan jalan keluarnya ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan sakit kau angkat semua penyakitnya ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih kau bahagiakan hati kami ya Allah siapapun yang hadir dengan cekala hajat dan cita-citanya kau kabulkan hajat doa dan cita-cita kami ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak ekonomi yang mapan pekerjaan yang lancar keluarga yang sakinah keturunan yang soleh-solehah dan kehidupan yang istiqomah berikan pula kepada kami kebaikan gelap di akhirat jauh karena kami dari siksa kubur jauh karena kami dari siksa neraka jauh karena kami dari siksa di padang maksar dan ya Allah kami mohon kepadamu kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah hadiah fatihah untuk semua hajat kita semoga Allah mengabulkan hajat dan doa-doa kita pas iya akan abuduwa iya akan astahin kita ulangi 11 kali ala hadinih wala kuliniadin salih wala kudainan qabul al-fatiha audzubillahiminashalmanirrajim alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahimmanikiyumidin iya kanabuduwa iya kanasta'in 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 Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal musta'in Siratal ladina an'amta alaihim Ghairil makhdubi alaihim Waladhalin amin Subhanahu wa bihamdika Asyadu an la ilah ilah Alhamdulillahirrabbilalamin Pak Bupati Matunowun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin